Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel Locker Terbaru Jangan lupa subscribe dan bagikan channel ini ke teman-teman kalian Mungkin bermanfaat buat mereka Terima kasih Pada hari yang baik ini saya akan berbagi informasi lawangan pekerjaan Dari Kementerian BUMN Tepatnya dari PT Pelabuhan Indonesia 2 Persero atau IPC Saat ini membuka kesempatan berkarir sebagai pandu atau pilot service Yang mana kriterianya adalah Yang pertama berusia minimal 30 tahun dan maksimal 39 tahun Pada tanggal 1 Februari 2020 Syarat yang kedua atau kriteria yang kedua memiliki sertifikat kealian pelaut Minimal ANT 3 atau ANT 2 dan 1 lebih diutamakan Yang ketiga masa berlayar sebagai mualim kapal 1000 GT diutamakan nakoda minimal 3 tahun Kriteria yang keempat saya jasmani rohani dan bebas narkoba Kriteria yang kelima memiliki tinggi badan minimal 160 cm Dan kriteria yang keenam mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris baik lisan maupun tulisan Dan yang ketujuh memiliki kemampuan dasar berenang Yang kedelapan bersedia ditempatkan di seluruh wilayah kerja perusahaan Dan kriteria yang kesembilan bersedia menjalani ikatan dinas dengan perusahaan Dan kriteria yang terakhir yang kesepuluh yaitu bersedia mengikuti diklat calon pandu Oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Laut bagi yang belum memiliki ijazah diklat pandu Untuk cara melamarnya yang pertama langkah-langkahnya adalah Langkah kedua, masukkan email dan nomor telepon yang aktif Langkah ketiga, Anda akan menerima email konfirmasi dari website e-seleksi Langkah berikutnya, pendaftaran pada website e-seleksi Dan upload berkas lamaran sebagai berikut Yang A, soft copy pas foto terbaru dan berwarna Dilampirkan di kolom foto pada bagian resume atau CV Yang B, scan KTP yang masih berlaku Yang C, scan certificate of competency dan certificate of privacy Sesuai dengan amendement Manila 2010 Berlegalisir Yang D, scan buku pelaut Yang E, scan certificate pandu bagi yang memiliki Dan yang F, scan certificate pengukuhan pandu bagi yang memiliki Yang kelima, pastikan Anda mengikuti perkembangan terkait proses seleksi Melalui email maupun website e-seleksi Jika terjadi kendala dalam registrasi online Dapat menghubungi call center 021-6519-043 Atau melalui email callcenter.recruitment.indonesiaport.co.id Lalu pelaksanaan tesnya akan dilakukan di DKI Jakarta Atas biaya masing-masing atau biaya sendiri Seluruh tahapan pelaksanaan tes tidak dibungut biaya apapun Saya ulangi lagi, seluruh tahapan pelaksanaan tes tidak dibungut biaya apapun Pendaftaran hanya dapat dilakukan mulai tanggal 3 sampai dengan 17 Februari 2020 Demikian informasi yang bisa saya bagikan Jangan lupa subscribe dan like Supaya saya lebih semangat untuk berbagi info lawangan pekerjaan lagi Terima kasih